Halo, saya Audrey dari Alaya Pilates. Kali ini saya akan menunjukkan bagaimana TheraBand bisa membantu kamu untuk melakukan 10 gerakan ini. Kita mulai ya. Duduk di matras kamu, kakinya lurus. Oke, kamu tahu ada posisi spine twist, di mana kamu harus meluruskan kaki, lalu kakinya saling berdekatan, dan kamu harus mulai dengan posisi duduk tegak. Kamu bisa melatih posisi duduk tegak ini dengan sedikit bantuan dari TheraBand. Oke, taruh TheraBand-nya di telapak kaki, lalu tarik. Sekarang, bayangkan seperti kamu mendorong TheraBand dengan telapak kaki, lalu tarik dengan tangan, sampai sikumu ada di samping pinggang. Lalu, sedikit resistance ini akan bisa membantu kamu buat engage abdominals. Taruh sitting bone di bawah, fokus ke heels, dan hamstring, lalu coba naikkan spine mu tinggi ke arah langit-langit. Inhale, dan exhale. Pundaknya relax, jauh dari telinga. Inhale, dua kali lagi. Dan exhale. Satu kali lagi, inhale. Dan exhale. Oke, gerakan kedua. Roll up. Posisi yang sama. Duduk tegak. Exhale. Round back. Tekuk masuk tailbone ke dalam. Tilt back ke belakang, ke arah matras, sampai ke chest lift. Dan all the way down. Kalau rasanya resistance TheraBand terlalu kuat, kamu boleh longgarkan sedikit. Inhale. Tangan lurus. Dan exhale. And inhale. And exhale. Tekan telapak kaki ke TheraBand. Aktifkan hamstring. And inhale. Exhale. Kamu boleh angkat sedikit TheraBand-nya, sehingga tangan melurus begini. And inhale. Exhale. Tailbone masuk. Usahakan supaya tanganmu tidak terlalu tinggi di atas, tapi ada di samping pinggul. dan satu kali lagi. Inhale. And exhale. Ini akan membantu kamu melatih roll up tanpa momentum. Ya. Oke. Sekarang, lie down di sini. Gerakan selanjutnya. TheraBand bisa membantu kamu untuk leg circle. Satu kaki naik ke atas. Taruh sikunya di atas lantai. Satu kaki lurus di atas lantai. Inhale. Kedalam. Exhale. Inhale. Exhale. Satu kali lagi. Inhale. exhale. Exhale. Sekarang kita reverse. Inhale. Exhale. Satu lagi. Satu lagi. Untuk sedikit lagi hamstring stretch. Untuk sedikit lagi hamstring stretch. Atau kamu bisa. Ya. Pendekkan lagi. Tarik sedikit lagi. Ya. That's it. Inhale. And exhale. Exhale. Oke. Kita ganti kaki. Kaki lurus. Di bawah. Di matras. Inhale. Inner circle. Thera bend akan sangat membantu kamu. Menahan kakimu. Satu kali lagi. Sehingga kamu bisa fokus. Pada movement dari hips. Inhale. Satu kali lagi. Lalu. Kamu bisa dapatkan maksimal stretch dari hamstring. Dengan sedikit menarik thera bendmu. Sehingga kakimu semakin mendekat ke arah chest. Inhale. Satu kali lagi. And exhale. Oke. Sekarang. Selanjutnya. Kamu bisa pakai thera bend. Untuk feedback. Waktu kamu melakukan pelvic call. Taruh thera bendmu. Kira-kira di depan lutut. Seperti ini. Lalu tarik ke bawah. Taruh tanganmu di atas matras. Sebentar ya. Oke. Now we're ready. Tarik tanganmu di atas matras. Dan exhale. Fokus. Mendorong thera bend. Kamu pakai lutut. Sehingga berat badanmu pindah ke arah bokong dan hamstring. Dan spina memanjang ke arah toes. Inhale. Inhale. And exhale. And exhale. Tarik thera bendmu ke bawah. Aktifkan triceps. Dorong ke arah lutut. Dua kali lagi. Dua kali lagi. Satu kali terakhir. 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 Gerakan selanjutnya. Kita bisa coba teaser prep. Duduk. Find your sitting bone. Angkat satu kaki dulu. Masukkan di antara. Masukkan ke dalam thera bend. Seperti roll up tadi. Tapi sekarang posisi kakimu. Tidak menapak di matras. Inhale. Exhale. Fokus di perut dan spine. Sampai chest lift. Inhale. And exhale. Tegak. And exhale. Musungkan dadamu. Open chestnya. Flat back. Inhale. Exhale. Tarik masuk tailbone. Rasakan lower back mu. Touchdown di matras. Saya akan lakukan satu kali lagi. Inhale. And exhale. Exhale. Tarik tera bend-nya. Buat bantu kamu bangun. Oke. Teaser prep. Sekarang kita kembali berbaring lagi. Kamu bisa pakai thera bend untuk melatih gerakan corkscrew. Masukkan kedua kaki ke dalam thera bend. Taruh elbow siku di atas matras. Kita mulai twist. Lalu kontrol. Kedua kaki thera bend akan membantu kamu untuk menahan kakimu. Kembali ke tengah. Inhale. Twist dari pinggang. Kembali ke tengah. Kesebelah kiri. Kembali ke tengah. Lalu ke kanan. Kembali ke tengah. Satu kali lagi terakhir ya. Inhale. Ke kanan. Kembali ke tengah. Oke. Dari sini. Tera bend bisa membantu kamu. Sorry. Tera bend bisa membantu kamu untuk melakukan yang kita sebut double leg lift. Turunkan kakimu sedikit. Naikkan dada. Scoop the abdominals in. Lalu dari sini kamu bisa turun. Dua kali lagi. Tera bend bisa membantu kamu sebagai feedback buat melatih cat stretch. Tera bend. Lingkarkan bendnya di belakang pinggang. Seperti ini. Taruh telapak tangan Di atas matras Sekarang All four position Exhale Lengkung Scoop the abdominals in Spine mu melengkung Bayangkan Kalian menekan theraband Melawan dia Melawan resistensinya And inhale kembali ke netral And exhale Ini akan membantumu Untuk melakukan Bagian flexion Dari cat stretch Inhale Kembali ke netral Exhale Therabon Dorong therabandnya Scoop the abdominals in And inhale Satu kali lagi Exhale And inhale Oke Yang terakhir Kamu bisa pakai dia untuk feedback Waktu kamu melatih breathing Pakai dia seperti ikat pinggang Kayak gini Oke Sekarang Tarik nafas Inhale Waktu exhale Bayangin bandnya ini Kayak ikat pinggang Dan kamu kenceng Dan kamu kenceng Rip cage mu masuk ke tengah And inhale Kembangkan lagi Ke kiri dan ke kanan Rip cage nya And exhale And inhale And exhale Scoop abdominals Rip cage masuk ke tengah Saya akan tunjukkan dua kali Dari samping Inhale Exhale Exhale Inhale And exhale Tarik Kencangkan Oke Kita sudah selesai Terima kasih sudah bergabung dengan saya Terima kasih sudah bergabung dengan saya Terima kasih sudah bergabung dengan saya